Wali Kota Bekasi Sedang Dalam Konfirmasi Pas Kibra Merah dan Putih Bekasi, Wali Kota Penjabat Bekasi Tri Adianto mengkonfirmasi 40 anggota dari peningkatan bendera merah dan putih dari proklamasi ke-77 Republik Indonesia di Kota Bekasi di kantor pemerintah Kota Bekasi. Selamat kepada anggota Kota Bekasi Red dan White Pas Kibra pada tahun 2022 yang baru saja dikonfirmasi. Semoga momentum kemerdekaan ini akan dapat meningkatkan semangat nasionalisme dan patriotisme, kata Sortum di Bekasi. Dia mengatakan bahwa anggota Pas Kibra adalah bukti demarkasi diri di Indonesia yang difokuskan pada kepentingan rakyat atau masyarakat. Bagaimana memusatkan kepentingan rakyat atau komunitas di atas kepentingan segalanya, bukan untuk kepentingan pribadi, katanya. Penyortiran meminta anggota terpilih Pas Kibra untuk dapat membantu mempertahankan integritas bangsa dan negara sebagai generasi muda. Karena Anda yang dipilih, tentu saja, sepanjang momentum ini, harus dapat menunjukkan bahwa generasi muda sekarang dapat mempertahankan kedolatan bangsa, tidak boleh dibagi dengan apapun, katanya. Menurutnya, pelatihan Pas Kibra hanyalah bagian dari kontribusi kaum muda kepada negara yang akan segera merayakan peringatan 77 tahun proklamasi kemerdekaan. Dia dipatuhi kepadanya sebagai anggota Pas Kibra dan peristiwa bersejarah. Karena itu dia berharap bahwa generasi muda akan dapat melanjutkan pengelolaan bangsa, memiliki karakter yang baik dan karakter yang baik, kepekaan nasional yang cerdas dan baik. Persmian anggota Pas Kibra Merah dan Putih Bekasi berakhir dengan penggabungan pin keanggotaan dan foto dengan anggota Pas Kibra. Saya berharap bahwa upacara untuk menaikan peringatan ke 77 Republik Indonesia dapat berfungsi dengan baik dan dengan sungguh, sungguh dan tidak ada hambatan, khususnya sehubungan dengan tugas Pas Kibra, katanya. Kepala Badan Pemuda dan Olahraga di Kota Bekasi, Ahmad Sarkasih, mengatakan bahwa 40 anggota terpilih Pas Kibra adalah hasil dari seleksi yang dihadiri oleh 713 kandidat untuk anggota Pas Kibra. 40 anggota terpilih siap untuk dikerahkan sebagai pasukan khusus yang meningkatkan tingkat bendera Saka Merah Pautih di tingkat Kota Bekasi, katanya.